Hai genggaman kemanusiaan bersama sahabat satu Nusa empat Selamat datang dalam kisah perjalanan pengabdian ke desa budaya yang memukau Dusun Narang desa Cambir Leca dan desa adat Wayrebu sebuah perjalanan pengabdian yang membawa harapan dan keceriaan pada jantung pegunungan Flores Indonesia sebelum meninggalkan jejak teman-teman volunteer telah bersiap untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat Wayrebu dari bantuan logistik hingga semangat kebersamaan setiap langkah diarahkan untuk membawa perubahan positif semangat kami yang terbangun dari persiapan penyusunan program kerja terus menyala hingga keberangkatan dan pelaksanaan di lapangan Halo teman-teman disini kita lagi mengambil foto dan video dari Sunset Ya Taca Indonesia We love Indonesia Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pengabdian kami tidak hanya tentang memberikan bantuan materi, tetapi juga membangun fondasi untuk masa depan yang berkelanjutan. Dengan tangan yang bersatu, kami membentuk cerita keberhasilan baru bagi Dusun Narang. Jarak yang jauh dari berbagai akses kesehatan menjadi kesempatan kami untuk dapat mengulurkan bantuan, seperti melakukan medical check-up dengan melakukan pemeriksaan. Pemberian obat, konsultasi kesehatan secara gratis untuk masyarakat di Dusun Narang dan di daerah pariwisata Wayrebo. Dan pembuatan abori. Hal ini menjadi suatu kebahagiaan sendiri untuk dapat membantu keluarga kami di sini. Kami juga berpusat pada bidang pendidikan dengan melakukan berbagai kegiatan, seperti belajar bersama, membaca puisi, gemar matematika, journaling and storytelling, memberi berbagai edukasi dan motivasi penguatan pembelajaran pada siswa-siswi di sana. Terima kasih. Tak lupa pula memberi senyum baru di sekolah. Bidang lingkungan juga tak kalah penting untuk kami soroti dengan melakukan berbagai kegiatan peduli lingkungan di sana, seperti sosialisasi dan pembuatan ekoprim, edukasi pengolahan dan pemilahan sampah, pelatihan pembuatan ekoprim, pengolahan sampah organik menjadi kompos, edukasi biosekurity pada hewan bernak, sosialisasi dan pelatihan pembuatan sabun dari minyak jelentah. Jadi setengahnya dari botol, kalau misalkan ember berarti setengahnya dari ember, kalau misalkan mau penuh ditambah lagi saja. Jadi dua, terus diharap saja, dilarut. yang bisa menggunakan taulet kalau penyakit babi iya ini dicampur ya ya dengan segala potensi yang ada kami juga bertekad untuk membantu memajukan pariwisata dan ekonomi kreatif di Dusunarang dan Wai Rebu dengan melakukan program branding melalui video dan termasuk kerajinan menemung yang ada di sana kami juga sharing dan memberikan edukasi pemetaan potensi desa Cambir Lecah packaging and marketing ribok pengembangan desa wisata berbasis CBT Community Based Tourism yang kawan-kawan kawan-kawan ada dan yang memutakan pahamnya Bapak Yohana Sampun, Bapak Yosef Sampun, Bapak Minya Musdurman aku maha toko ucapan terima kasih latar galung di A, B, T, 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 Al, T, M, A, C, K, F, J, Y, Sunara mungkin kapan-kapan kita bisa bertemu tetapi aku harapkan selalu berjumpa dengan kalian perjalanan yang panjang sampailah pada titik ujung pengabdian untuk kali ini sebelum kami pergi dan untuk mengenang serta sebagai simpanan kesan dan pesan kegiatan Fairway menjadi penutup untuk perjalanan beberapa hari kita di sini daun-daunan, daun-daunan, bunga-bunga sehingga menjadi kerajinan yang dapat Bapak Ibu, kakak-kakak, adik-adik sekalian lihat di depan sini ya, seperti ini ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kami juga menyelami kekayaan budaya dan alam Wai Rebu dalam setiap langkah kami belajar dan menghormati tradisi yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat setempat seiring matahari tenggelam jejak sahabat satu Musa empat meninggalkan kisah kisah yang tak terhapuskan Bidu Sunarang Desa Cambirleca dan Wai Rebuk Semoga perjalanan ini menjadi awal yang membawa sinar harapan bagi desa budaya di pegunungan Flores ini selamat menikmati